Intro Kemudian seorang laki-laki itu berkata Ya Rasulullah Ya Rasulullah tolong tunjukkan kepadaku Kepada satu amalan Dimana-mana aku mengamalkan amalan itu Maka Allah akan mencintaiku Dan manusia pun akan mencintaiku Jadi ini seorang laki-laki nanya sama Nabi Rasulullah tolong dong minta amalan Ya sama lah sama Bapak-Bapak juga Kadang-kadang kerumat ya, kerumat Ustaz juga minta amalan Bapak Ustaz Tolong minta amalan mikir Untuk apa? Bisa kahwin lagi Bapak Ustaz bagaimana? Kadang-kadang kita minta amalan itu yang pas gitu Ya kan? Bapak Ustaz minta amalan Biar apa? Biar dagangnya laris Kalau sahabat-sahabat Nabi Ya Rasulullah Tolong saya minta amalan Yang apabila saya mengamalkannya Saya akan dicintai oleh Allah Dan juga dicintai manusia Apa kata baginda Nabi Muhammad SAW? Kata Nabi Izhad fit dunia Yuhib bukallahu Wazhad fima fi airinas Yuhib huka Jadi kata Rasulullah Izhad zuhudlah kamu terhadap dunia Awas pengertian zuhud tadi apa? Mengosongkan hati dari dunia Bukan berarti Mengosongkan dunia dari tangan kita Gitu ya Nanti akan lebih jelas lagi nanti ke depan Maka Yuhib batul Yuhib bukallahu Maka Allah akan mencintainu Kalau hatimu sudah kosong Dari dunia Allah akan mencintainu Wazhad fima fi airinas Dan zuhudlah kamu Terhadap apa-apa yang ada pada manusia Maka manusia akan mencintainu Zuhudlah Ya Kalau Syekh Mursyid Ya Toreqoh Khalwati'ah Nariyah Yaitu Syekh maulana Hizul wa teribu Mengatakan bahwa Ya Janganlah Tomak 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 itu menginginkan Apa yang ada pada tangan manusia Apa yang ada pada tangan temanmu Sahabatmu Jangan kau inginkan Ya Niscaya temanmu akan mencintainu Jadi kalau misalnya Teman kita punya sesuatu Gitu kan Punya apa saja Punya barang Punya apa Punya sesuatu yang dia miliki Jangan Tomak Jangan kepengen Ya buat wajah itu ya Jangan Orang yang Ya kalau kita begitu Yang tadinya cinta jadi berbalik Biasanya berbalik Ya kan Biasanya berbalik Kalau Jadi Manusia itu benar-benar sangat lemah hatinya Gampang Ya Dari cinta Dari Apa namanya Simpati Ya kan Dari tadinya cinta Jadi benci Yang tadinya Simpati Jadi tidak simpati Itu sangat mudah Hanya dengan itu saja Akan berubah Hanya itu dengan situ Soap dekat 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 Ya kan Menjang duit Mesok-mesoknya Mengapain lagi Menjang duit lagi Ayo betul gak Artinya Ketika Semakin banyak Kebutuhan kita Butuhnya kita Atau Merasa Fakirnya kita Kepada seseorang Butuhnya kita Kepada seseorang Maka Ya Manusia itu akan Semakin jauh dari kita Ya Tidak akan Tidak akan simpati Kepada kita Itu kuncinya Jadi kata Nabi Kalau kau ingin Dicintai oleh Allah Bersihkan hatimu Dari dunia Kemudian Kalau kau ingin Dicintai manusia Maka jangan Tamak Jangan menginginkan Apa yang ada Pada manusia Artinya Bukan kita Gak boleh menginginkan Apa yang Seperti apa yang Dia miliki Bukan Tapi jangan Memiliki Pengen punya orang Ya kan Ada Temen gitu Istrinya cantik Istrinya cantik juga Sampai Majang-majang Istri orang Jangan Justru Peduh bangga Istri sendiri Jangan Majang-majang Istri orang Betul gak